Intro Halo teman-teman semua, kali ini Lusan Gaming mau review APK X7 Game Jadi di Play Store-nya China ya teman-teman Kalau misalnya kita mau download One Piece Burning Wheel One Piece Fighting Path Ini bisa melalui X7 Game loh Tanpa menggunakan ID China, tanpa ribet Dan kita gak usah khawatir ya Karena dia sudah menggunakan Translate Otomatis Bahasa Indonesia Wow Kita langsung aja unduh ya teman-teman Nah seperti ini Kita klik unduh yang pertama Lalu kita download Ini karena Lusan Gaming udah download ya Jadi kita langsung start set Langsung kita install aja X7 Market Nanti Lusan Gaming bakalan taruh link downloadnya di deskripsi ya Kita tunggu sebentar Kita sudah masuk di X7 Game teman-teman Kita lihat ya fiturnya Kalau dulu itu masih menggunakan Bahasa China ya Dan ini sudah otomatis menggunakan Bahasa Indonesia Wow keren banget sih Rubik Uh banyak One Piece ya Nanti kita bakalan cobain nih teman-teman Oke kita langsung masuk ke klik saya dulu Yang pertama kita harus daftar menggunakan email Cukup menggunakan email teman-teman Yang aktif jelas ya Karena lulusan sudah daftar Jadi kita langsung aja Masukkan yang sudah kita daftar Lulusan Gaming Nah ini kita langsung masuk ke email ya Kode verifikasinya Ini dia teman-teman Kodenya 193150 Ke email ya 193150 Bener gak? Langsung masuk ke akun saya Dan kita tinggal download aja tuh game Apapun itu ya A few moments later Halo teman-teman Kali ini kita bermain game Travel Knight Server China Yang dia sudah ramah banget F2P ya teman-teman Kita bisa top up secara gratis Tentunya kita download Melalui server APK game Yang sudah menyediakan Fitur translate otomatis Dari Bahasa China Ke Bahasa Indonesia Sehingga memudahkan kita nih teman-teman Buat player Indonesia Maupun player yang lainnya ya Fiturnya ada banyak Ada translate Speed up Auto click Dan lain-lain ya Terutama Ada gift code nya juga Spesial dari 7 APK game Oke kita bakalan tes dulu ya Untuk top up gratisnya By the way Ini size nya berapa bang? Cuma 985 MB Teman-teman Nah Kita bakalan langsung Tes top up gratis Harganya 648 Yuan nih teman-teman Kita bakalan top up yang Paling mahal ya Ini berasa Sultan sih Top up yang paling mahal Apakah bener-bener 0 Yuan Kita cek nih Checking balance Dan bener teman-teman Confirm payment Wah gokil Kita dapet VIP 10 teman-teman Eh enggak ya VIP 2 VIP 10 bener gak? Kita coba ya Gokil Ini bisa top up gratis nih Langsung dapet VIP 8 ya Mantep banget Kita coba claim Dapet apa nih VIP Claim dulu ya Gacanya dimana nih Gacanya dimana Ini gamenya seru Nah kita bakalan coba yang Kanan Top up gratis enggak? Oh enggak Kalau yang ini 6 Yuan ya Jadi oh Murah banget teman-teman Jadi 6 Yuan Terbatas ya Karena tadi kita sudah 648 Kalau yang 68 Mungkin masih sisa ya Berapa saldonya Berapa sih? Kita enggak ngerti Kita coba Ini udah bayar Teman-teman Tapi not bad banget ya Kita udah dapetin 648 Yuan tadi 328 Masih Enggak bisa Kita coba Yang paling murah deh Hmm 198 Masih bisa enggak? Mungkin hari kedua Bakalan bisa top up gratis lagi ya Oh ini udah enggak bisa 98 deh 98 masih enggak bisa 68 Yuan Juga udah enggak bisa Satu kali aja ya Kita ambil yang 648 Yuan Oke 0,01 Jadi seperti itu Langsung dapetin VIP 8 Dan kita coba Klaim Gift Code nya Ini apa nih? Oh Minggir dulu Ini Daily Login ya Nice Sasu Sasu Gameplay nya gimana bang? Sabar dulu ya Ini Gacha kah? Gacha hero nya Dimana nih? Ini VIP ya Wow Mantep juga nih Kita Klaim Oh enggak Tadi beli coy Tadi beli 800 Ini tergantung VIP nya ya Jadi kalau VIP 9 Enggak bisa beli Kita akan VIP 8 Nah mungkin disini Gacha nya Kita coba deh Ini gacha Oh bukan Harusnya di translate dulu Teman teman Ini bukan gacha 3,1 juta Oke Enggak apa-apa Mana ya Gacha nya ya Teman teman Mungkin disini Ini hero Oke Kita pelan pelan dulu ya Buku Nah ini Baru gacha Teman teman Apakah kita Bakalan bisa Dapet SS Ini ada Guarantin nya ya Oke deh Langsung aja Kita sikat Dan Ciao Dapet merah Aduh Ungu doang Boleh juga nih Kuning gak? Ah Cuma Seperti ini Dapet SS Not bad ya Belum Dapet Hero SS nya Sedai Kita coba Ini 500% Dispon nya Kita coba Bisa gak? Kan udah gak bisa Besok lagi dong 0,25 loh Padahal 0,25 Yuan Ini mantep banget sih Oke Kita disuruh Ganti Pemain Nah Nice Kita auto Equip Di mana nih Kita coba Satu-satu aja ya Nah Coba Coba aja dulu Ini kalau Dia pasangannya Si Buggy ya Ternyata Pasangannya Si Buggy teman teman Kalau dapet Si Buggy Dia bakalan ada Efek animasinya Sepertinya Di bagian Bas Apakah ada Hero Kita claim Gift code nya Dulu deh Teman teman Di bagian sini ya Gift code One click Claim Nah Ada berapa Gift code sih Satu Dua Tiga Empat Lima Nama Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga 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 Kita Copy Paste Langsung Mantap Nih Gif Codenya Banyak Wow Dapet Gem lagi Nanti kita bakalan langsung gaca aja ya teman-teman Ini yang keempat Gift code yang kelima Gift code yang enam Tujuh Jadi gak perlu nyata teman-teman Ini enak banget ya Udah Tinggal copy paste Gak perlu ngetik Totalnya 17 Gift code ya Terlalu banyak nih Mantep banget Banyak ngeluh Gak ada gift code ngeluh VIP 99 Gift code Terakhir Yang ke tujuh belas Oke Kita bakalan gaca lagi ya Kita gaca lagi Kok Gelapin Nah Gacanya tadi dimana ya Tadi ya Ini ya Oke Kita dapet Tiket gaca 40 kali Mantep sih Ini apa nih Oh Ini hero yang kita punya ya Translate aja dong Ngapain bingung-bingung Kita coba gas Ayo Please kasih kita Hero SS Wah ini biru doang Apakah ada tanda Hero SS Ganteng nih Karakternya Cuma dapet Satu Not bad Kita gaca lagi Masih sama Cuma dapet Hero SS Ya Lumayan Dapet hero Semuanya ya Kita belum ngerti Mana yang bagus Gaca aja dulu Temen-temen Sampai kita tau ya Karakter yang GG yang mana Wah ini Wah ini kayaknya SS nih Malah gak ada Ternyata malah Zong Langitnya harusnya Berubah jadi Kuning kali ya Kalau hero SS S Oke dapet S lagi Dapet 2 Nice Dapet triple GG nih Sekarang kita tetap Bakalan gaca lagi Gaca sampai habis Pokoknya Karena ini Percobaan ya Temen-temen Ini gak bisa Di skip ya Ayo dong Ini kayaknya Double lagi nih Double Double A nya Yang double Langitnya Berduah Tetap Viru S dong Wow Dapet yang Fraksi Elemen api ya Fraksi atau elemen Sama aja dong Kita masih tetap Gaca Penasaran Kalau gak bisa Dapet SS ya Ini kayaknya Melunjungnya Kencang banget nih Ungu doang Tapi Iya kan Ternyata Ungu doang Wah ini Kayaknya SS nih Ada iklannya nih Temen-temen Wah ini kayaknya SS nih Kita lihat Dapet Iya Cuma S doang Kena PHP kita Oke not bad ya Temen-temen Kita Langsung Ganti peran Ojo sama Mana nih gantinya Klik ini ya Oh ini buat Tau pasangannya Ini ya temen-temen Nah Gantinya bingung juga Temen-temen Oke kita lihat Pasangannya dulu nih Oh apa sih ini Oh ini ada Sangs disini Ada Akagawa Yang Sangs Nyasar nih Yang paling atas Bisa diganti gak Enggak Ini karakter utama Enggak bisa diganti Ternyata Dia cuma bisa Di upgrade ya Udah deh Kita langsung aja Sikat Kita coba Klem-klem dulu Ini hasil dari Top up gratis Temen-temen Pasti banyak Karakter Yang bisa kita Pilih-pilih Vp8 Kita beli Masuk tasnya Mana nih Tasnya Ini apaan ya Oke Tiket gratis 50 kali Temen-temen Tadi Kayaknya Enggak ya Oh 50 gem Maksudnya Oh Disini ada Beda ya Doko beda Tadi Apa cuma Gambarnya aja Tadi sama ya Oke Kita gaskan lagi Semoga Dapat Beluncur Dengan kencang Kayaknya Ungu doang nih Ini Ungu sih Ya kan Sudah kuduga Ternyata Memang Bener-bener Ungu Oke Seperti ini aja Kita Coba Masuk ke Notif-notifnya Dulu temen-temen Karena penasaran ya Ini ada Notif-notif Lah Gak bisa Dibilangin kok Pencet itu lagi sih Oke Ini hasil dari Top up Vp Tiket Vp Apakah ini Vp gratisnya Seperti ini Temen-temen Gameplaynya Kita bisa Percepat Tapi Santai dulu Ayo Ultinya Apakah ada Animasinya nih Hero S Tapi Kalau Double Ada Animasinya Ya Ada Akagami Perasan kita Nggak punya Akagami Atas itu Temen-temen Ada Akagami Oh Ini Kayaknya Terlalu Gigi Kita Belum Ulti Namun Udah Menang Duluan Temen-temen Kayaknya Kita Perlu Santai Ini Formasinya Dimana Ini Oh Ini Hero SS Oh Tadi Akagami Itu Bantuan Ya Ternyata Ada Akagami No Jeki Itu Hanya Bantuan Oke Kita Gaca Lagi Temen-temen Gokil Kita Bisa Gaca Lagi Dan Ini Milik Karakter Ini Juga Pilih Karakter Ini Apa Kupon Ini Apa Pemintaan Temen Ini Apa Banyak Yang Belum Kita Ngerti Temen-temen Jadi Kita Gaca Dulu Dan Sampai Dapetin Karakter SS Belum Belum Dapet Karakter SS Kita Belum Pulang Ini Cep Kayaknya Ungu Doang S1 Lumayan Dapet Karakter Baru Element Listrik Pokoknya Gaca Gaca Terus Dulu Temen-temen Nanti Bakalan Dapetin Mana Nih Karakter Kita Coba Dikurangi Bisa Nggak Kita Baru Empat Tapi Nggak Bisa Ngelihat Ultinya Karena Kita Terlalu OP Kalau Mau Dicepetin Pakai Ini Temen-temen Speed Up Nah Tuh Farming Bakalan Lebih Cepet Enak Banget Kan Nggak Usah Cape Cape Farming Kita Nunggu Sampai Dapet Musuh Yang Bagus Ya Temen-temen Kita Sudah Farming Sampai Dengan Level 14 Ternyata Gem Itu Mending Digunakan Gaca Yang Disini Ada Kemungkinan Kita Bisa Dapetin Hero SS Kita Langsung Gaskan Apakah Kita Bisa Dapetin Dari Sini Oh Ada Sart Nih Temen-temen Iya Bener Ya Disini Ya Waduh Tapi It's Oke Gak Apa Kita Buka Petinya Di Bagaimana Semoga Semoga Dapet Kita Buka Ini Bisa Milih Terus Ini Apa Ini Juga Bisa Milih Oh Banyak Pat Nah Ini 77 Sar Temen-temen Bisa Milih Juga Wah Keren Mereka 120 Totalnya Jadi Tadi Kita Salah Nih Gak Dapetin Hero SS Jadi Seperti Itu Aja Temen-temen Video Kali Ini Thank You Yang Sudah Nonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Matunuk